Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi ya Mengenai 5 koin kripto yang wajib ada di portfolio 2022 teman-teman ya Apa aja koinnya nanti bakal dibahas di video ini Jadi pastikan kalian tonton sampai habis teman-teman Oke namun seperti biasa sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung saja intro dulu Jadi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Total 6.000 USD Koren chat Siba itu lagi nih teman-teman Disubscribe ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Nah oke teman-teman disini Didi sudah masuk di Coin Market Cap teman-teman ya Kita check and recheck dulu ya Mengenai kondisi market saat ini teman-teman ya Saat ini dalam kurung waktu 24 jam ya Bitcoin ini mengalami pertumbuhan 4,37% ya Hal ini menyebabkan semua Alcoin ya Mengalami pertumbuhan ya dalam kurung waktu 24 jamnya teman-teman Nah kali ini Didi akan membahas ya Mengenai 5 koin yang harganya itu masih lumayan masih murah ya teman-teman ya Yang wajib ada di portfolio tahun 2022 teman-teman Apa aja koinnya Oke yang pertama teman-teman Oke yang pertama ada Cardano teman-teman Dan mengenai volume transaksi 24 jamnya Si Cardano ini mengalami pertumbuhan 11,54% teman-teman Oke jadi kenapa Cardano termasuk 5 koin crypto yang wajib ada di portfolio 2022 teman-teman Nah oke jadi kita ketahui ya Cardano ini didirikan oleh mantan pendiri Ethereum juga ya Yang bernama Charles Haskinson teman-teman ya Dimana mereka itu mengalami perselisian ya di proyek Ethereum Dan si Charles Haskinson ini akhirnya keluar dan menciptakan koin Cardano ini teman-teman Nah dia itu juga mengatakan bahwa Cardano ini adalah blockchain generasi ketiga teman-teman ya Karena blockchain Cardano ini ya mampu menangani masalah skabilitas transaksi ya Di blockchain sebelumnya seperti Bitcoin dan Ethereum ya Dan murahnya biaya gas fee untuk bertransaksi ya di blockchainnya si Cardano teman-teman Nah tahun lalu teman-teman ya Cardano ini memasuki fase ketiganya teman-teman ya Yaitu kontrak pintar teman-teman Dan saat ini sudah memasuki awal fase keempat ya teman-teman ya Atau fase baso teman-teman ya Ini di peta jalan atau roadmap si Cardano teman-teman Nah untuk fase 4 si Cardano ini ya atau era baso teman-teman ya Di Cardano adalah era optimasi teman-teman ya Jadi disini tuh dia tuh akan meningkatkan ya skabilitas dan interoperabilitas jaringan teman-teman ya Di sini ya di fase keempat ini teman-teman Meski tahun kemarin teman-teman ya Cardano ini sempat menyentuh ATH baru teman-teman Karena dikabarkan memang tahun kemarin teman-teman ya kontrak pintar ini dirilis teman-teman ya Jadi banyak orang berspekulasi bahwa nantinya akan banyak depth ya Atau aplikasi yang berdiri di jaringan si Cardano teman-teman Namun kenyataannya itu tidak seperti itu teman-teman Jadi karena nyatanya ya teman-teman ya Masih perkembangannya itu kurang sepesat seperti Ethereum dan Binance teman-teman ya Alhasil harga Cardano juga turun teman-teman Dan penurunan harga Cardano atau ADA ini teman-teman ya Sudah pasti juga dipengaruhi oleh kondisi market BTC yang saat ini tuh memang bener-bener cenderung beris teman-teman Namun si Charles Haskinson itu pernah mengatakan ya teman-teman ya Bahwa kedepannya itu banyak sekali proyek dari Cardano yang akan dikembangkan lagi nih teman-teman Nah jadi melihat saat ini ya masih di fase 4 lah teman-teman ya Jadi si Cardano itu memiliki 5 fase ya Ada fase Biron, Senle, Guguin, Basso ya saat ini dan Voltair teman-teman Nah melihat saat ini teman-teman market crypto itu sedang beris teman-teman ya Yang cukup besar teman-teman ya Meskipun tadi kita lihat di CMC sedang menghijau teman-teman ya Nah disini terlihat banget ya Ketika kemarin tuh si Cardano sudah bisa mencapai berapa nih 3 dolar apa 2,96 dolar teman-teman ya Hampir 3 dolar ya Anggaplah bulat 3 dolar lah teman-teman ya Dan saat ini market itu sudah turun sangat jauh banget ya Dari ATH nya kemarin teman-teman ya Melihat dari proyek Cardano yang cukup bagus ya Dan saat ini masih ada di fase 4 ya Belum ada, nantinya ada fase 5 Dan kata Charles Harkinson Cardano juga akan kedepannya banyak sekali proyek dari Cardano yang akan dikembangkan lagi Tentunya alasan ini teman-teman ya Kenapa Cardano ini cukup good ya Untuk koleksi portfolio di tahun 2022 ini teman-teman ya Karena alasan tersebut ya Selain proyeknya bagus Kondisi market saat ini tuh kesempatan besar banget ya Untuk kita bisa mendapatkan Cardano di harga yang bisa dibilang cukup murah teman-teman Oke next coin berikutnya Oke teman-teman untuk coin berikutnya Yaitu ada Matic atau Polygon teman-teman ya Dan saat ini ya Matic ini mengalami pertumbuhan 6,87% teman-teman ya Untuk mengenai volume transaksi 24 jamnya mengalami kenaikan yang cukup tipis ya Sekitar 2,97% teman-teman ya Oke jadi kenapa disini Matic ya menjadi salah satu 5 coin crypto yang wajib ada di portfolio 2022 Oke coin Matic Polygon kita kenal sebagai coin penskalaan ya Atau yang membantu masalah sekabilitas pada jaringan Ethereum layer 2 teman-teman Dengan membantu protokol divinya si Ethereum ya Atau decentralized finance ya Untuk melewati biaya Ethereum yang kita kenal cukup tinggi saat ini cuy Dan semakin kesini teman-teman ya Protokol dari Polygon ini semakin dikembangkan teman-teman ya Nah disini ada banyak sekali protokol yang dikembangkan ya ZK Rollup ya Optimatic Rollup Enterprise Chain ya Polygon Plasma Polygon Post Standle One ya Sunshine teman-teman ya Ini semua untuk membantu sekabilitas transaksi di jaringan Ethereum teman-teman Nah dan disini ya sudah banyak sekali ya proyek-proyek bagus yang dikembangkan oleh Matic Polygon ini teman-teman ya Salah satunya yaitu Polygon Studios teman-teman ya Apa sih Polygon Studios teman-teman? Polygon Studios itu adalah cabang gaming NFT ya Dari Polygon ya yang berfokus pada pertumbuhan industri blockchain gaming dan NFT global cuy Dan Polygon Studios ini ya juga menjembatani antara web 2 dan web 3 teman-teman Dan yang terakhir di update itu ya Polygon itu juga sudah bekerjasama dengan perusahaan sebesar DraftKing teman-teman ya Jadi DraftKing ini sebuah perusahaan hiburan dan permainan digital terkemuka ya Dia itu berfokus ya untuk mempercepat NFT dan web 3-nya teman-teman ya Dengan kerjasama dengan Polygon Studios teman-teman Nah dan saat ini Polygon berkolaborasi dengan ETH Global teman-teman ya Untuk proyek web 3 hackathonnya teman-teman Karena memang saat ini teman-teman ya Untuk token yang bergerak di bidang Metaverse Web 3 NFT itu sangat potensi banget ya Jika kita memilikinya untuk long term ya atau jangka panjang teman-teman Karena memang saat ini tuh memang sudah eranya Metaverse Eranya Web 3 dan eranya NFT teman-teman Dan saat ini masih baru permulaan saja teman-teman Makanya untuk proyek-proyek token-token baru sekarang ini ya Ketika dia berproyek di Metaverse Web 3 dan NFT Maka diserbu para investor teman-teman ya Jadi tinggal kita pintar-pintar nih memilih token yang benar-benar berproyek Kepada Metaverse Web 3 dan NFT ya Dan proyek itu memang benar-benar dijalankan teman-teman Oke nah karena alasan di atas ya Membuat Matic Polygon ini juga sangat bagus ya Berada di portfolio di tahun 2022 ini teman-teman Oke next coin berikutnya Nah oke untuk yang ketiga yaitu ada coin CRU ya teman-teman Yang biasa kita kenal yaitu crypto.com teman-teman ya Oke crypto.com atau CRU ini ya teman-teman ya Juga nggak kalah bagus nih ya Atau nggak kalah good nih diantara Cardano dan Matic teman-teman ya Karena crypto.com ini ya atau yang kita kenal CRU Dia juga memiliki proyek yang cukup bagus ya Sebagai coin exchange dimana di exchangenya itu menawarkan fitur-fitur yang cukup keren ya teman-teman Dan ini sudah didibahas di video didi sebelumnya teman-teman ya Agar lebih jelas mengenai project crypto.com ini Kalian bisa tonton video didi yang ini nih Nah setelah kalian tonton kalian bisa lanjut deh di video ini teman-teman Nah selain proyek tersebut teman-teman ya CRU ini juga baru saja merilis blockchain terbarunya ya Yaitu si Kronos teman-teman Sebelumnya dia juga memiliki crypto.org teman-teman Sebagai chain dari crypto.com teman-teman Dan untuk market exchange crypto.com ini teman-teman Dia itu menduduki peringkat 10 besar CMC teman-teman ya Jadi cukup lumayan keren lah Untuk market exchange dari crypto.com teman-teman Nah jadi bisa dibilang ya CRU ini Ini pesaing BNB teman-teman ya Atau si Binon teman-teman ya Jika kita melihat project dan utilitas Memang sama seperti BNB teman-teman ya Dan CRU ini teman-teman ya Jika dibilang masalah promosi teman-teman ya Itu juaranya cuy ya Hampir semua website ya Pasti ada salah satunya itu muncul iklan si crypto.com ini teman-teman Bahkan untuk stadion bola ya Juga ada loh yang diubah namanya menjadi crypto.com arena teman-teman ya Seperti ini teman-teman ya Nah dan crypto.com ini teman-teman ya Gencar sekali ya Men sponsori atlet-atlet olahraga ya Seperti ini atlet basket nih Kalian bisa lihat di gambarnya disini teman-teman ya Nah disini Kalian bisa lihat disini ada lambangnya itu crypto.com ya Ini di lengan sebelah kiri ya teman-teman Nah disini ya Ya terlihat banget ya Oke Nah dan menariknya juga ya Sudah banyak orang juga menggunakan kartu crypto.comnya ini teman-teman ya Untuk bertransaksi teman-teman Jadi inilah alasan kenapa CRU cukup good banget ya Jika berada di portfolio 2022 ya teman-teman ya Next coin berikutnya Oke untuk coin yang berikutnya ya Atau coin yang nomor 4 Yaitu ada Tron teman-teman Dimana disaat ini ya Tron itu juga mengalami pertumbuhan 3,37% ya teman-teman Dan untuk mengenai volume transaksi 24 jamnya Si Tron ini mengalami pertumbuhan 22,11% teman-teman Pertanyaannya kenapa Tron ini masuk ke dalam 5 coin crypto yang wajib ada di portfolio 2022 teman-teman ya Bukannya Tron ini sudah ditinggalkan Justin Sun Yes memang betul teman-teman ya Justru dengan ditinggalkan Tron saat ini itu memiliki pemerintahan yang mandiri ya Atau sudah menjadi DAO atau Decentralized Autonomous Organization ya Dimana semua keputusan di dalam sebuah organisasi Tron ini dikendalikan oleh anggota organisasi Dan tidak dipengaruhi oleh pemerintah pusat Atau istilahnya itu tidak punya boss cuy Oke selain itu ya Tron juga sudah memiliki blockchain dengan penerapan sekabilitas transaksi yang cukup bagus teman-teman Serta biaya fee yang menurut Didi juga cukup murah banget ya Karena memang Didi sendiri itu juga sering bertransaksi menggunakan Tron ya Untuk biasanya itu transfer coin antar market exchange ya Dan itu cepat dan murah cuy Tentunya kalian juga pasti pernah dong mencoba untuk transfer coin antar market exchange menggunakan Tron kan Oke dan terlebih ya di jaringan Tron itu juga sudah memulai berkembang teman-teman ya Ya meski memang tidak secepat jaringan BNB dan ETH teman-teman ya Namun Didi yakin teman-teman ya Suatu saat Tron itu juga bisa mengikuti seperti BNB dan ETH lah teman-teman ya Dan mengenai update-an terbarunya teman-teman Pertanggal 31 Januari teman-teman ya Tron itu mendapatkan pengakuan global ya Mengenai pencapaian luar biasa dalam pengembangan desentralisasi teman-teman ya Sejak peluncuran mainnetnya teman-teman Nah karena alasan ini teman-teman ya Tron juga salah satu coin yang harus diperhitungkan untuk koleksi di portfolio 2022 teman-teman Oke next coin berikutnya Oke untuk coin berikutnya ada Stellar Lumen disini teman-teman Atau SLM teman-teman Dimana saat ini SLM itu mengalami kenaikan sebesar 5,09% teman-teman ya Dan untuk volume transaksi 24 jam ya ya Si SLM ini mengalami pertumbuhan 23,09% teman-teman ya Jadi hampir semua mengalami pertumbuhan ya Karena memang Bitcoin sedang mengalami pertumbuhan ya Atau marketnya sedang hijau teman-teman Jadi kenapa SLM ini ya termasuk dari 5 coin crypto yang wajib ada di portfolio 2022 teman-teman Oke mungkin selama ini teman-teman ya Nama SLM ini juga jarang terdengar dibahas di YouTube teman-teman ya Nah kenapa SLM ini juga menjadi salah satu coin yang wajib ada di portfolio cuy Kita ketahui teman-teman SLM ini adalah pecahan proyek dari Ripple teman-teman ya Sama layaknya Cardano yang memisah diri dari si Ethereum teman-teman Jadi gak heran nih bahwa untuk proyek SLM ini juga mirip-mirip dengan proyek si Ripple teman-teman ya Nah kenapa si SLM ini digadang-gadang menjadi XRP killer teman-teman ya Selain XRP belum ada titik temu ya mengenai gugatan SEC teman-teman Entah namun sekarang ini sudah ada titik temunya apa enggak ya teman-teman ya Karena memang ini jarang update nih mengenai masalah si XRP dan si SEC ini teman-teman Nah kabarnya Network Stellar ini akan digunakan ya sebagai basis dari CBDC Atau sederhananya itu uang cash yang dicetak dalam bentuk digital ya Di atas platform blockchain teman-teman Dan saat ini Cina itu juga sudah membuat CBDC ya Atau mata uang digitalnya mereka ya Atau mata wali yuannya teman-teman Dan mengenai untuk Amerika sendiri ya denger-denger itu nanti ya di tahun 2025 Mereka itu akan juga mencetak sebuah mata uang digital CBDC untuk Amerika ya Oke nah lalu untuk Indonesia kapan nih akan mencetak CBDC teman-teman Oke nah untuk SLM ini teman-teman ya didirikan oleh Jack McCallop teman-teman ya Stellar ini berprojek sebagai open network ya Untuk mengirim dan menyimpan uang teman-teman ya Jadi bukan untuk menggantikan uang fiat teman-teman ya Namun hanya untuk mengirim dan menyimpan uang teman-teman ya Karena memang misinya itu untuk menyatukan seluruh sistem finansial ya Menjadi satu jaringan ya Atau network di Stellar saja cuy Jadi gak salah ya si Stellar ini dilirik bagai basis dari CBDC ya Oleh sebagian negara teman-teman Nah selain itu teman-teman ya Biaya transaksi di Stellar ini juga Lumayan murah teman-teman dan cepat teman-teman Nah mungkin itu ya teman-teman ya Alasan kenapa Stellar juga menjadi salah satu coin Yang wajib diperhitungkan berada di portfolio 2022 teman-teman Oke Oke namun semua ini juga tetap ada disclaimer on teman-teman ya Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini Sifatnya sangat berbahaya atau sangat beresiko tinggi teman-teman ya Jadi bincanglah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya mencapai informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa Didi sampaikan di video ini Setelah bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini Jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru Dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke sampai